Halo semua assalamualaikum kembali lagi di vlog aku Bunda Saima Alhamdulillah di video kali ini aku masih bisa share kegiatan aku lagi sebagai burma tangga Sebelum dilanjut ke videonya gimana teman-teman semua kabarnya Dan untuk bunda-bunda hebat aktivitas apa nih di pagi harinya Oke dilanjut ke videonya Nah ini aku ambilin cucian dulu ya teman-teman Karena sudah selesai aku cuci bajunya Oke untuk menjemur-jemur baju aku skip aja Nah sekarang aku mau refill beras Kebenaran lagi malem pas pulang narik itu Beli beras ya teman-teman jadi sekarang mau aku tuang Buat teman-teman sekali lagi aku ucapkan terima kasih Buat kehadirannya Dan yang baru mampir aku ucapkan selamat datang Dan salam kenal dari aku bunda Saima Jangan lupa di like, komen, share, subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan Biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video Dan semoga apa yang aku share ini bermanfaat dan kalau kalian suka boleh kalian share Dan buat teman-teman yang selalu meluangkan waktunya Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Karena tanpa kalian semua apalah arti channel youtube aku Nah ini buat refill berasnya sudah selesai Nah ini tadi pas aku tutup itu kebalik ya teman-teman Jadi tadi aku balik ulang Oke sekarang dilanjut ya teman-teman Nah sekarang aku mau nyusun Apa namanya piring-piring gelas yang udah aku cuciin Jadi mau aku taruh ke tempatnya masing-masing Ini teman-teman ini piring yang lagi subuh aku cuciin ya teman-teman Jadi waktu subuh itu aku gak sempat buat nge-record buat nyuci piringnya Karena hp-nya lagi di cas Buat teman-teman mohon maaf Bila ada kesalahan dalam ucapan aku Ataupun ada kekurangan dalam videonya Ataupun ada suara yang kurang nyaman Mohon maaf ya teman-teman Dan biasanya teman-teman itu Kalau lagi menonton videoku Biasanya Kapan nih waktunya Dan biasanya lagi berkegiatan apa nih Boleh komen-komen ya di kolom komentar Atau buat teman-teman yang mau kasih saran Ataupun mau ngasih ide-ide Boleh ya Aku tunggu ya teman-teman Buat ide ataupun saran-sarannya Karena Saran ataupun ide dari kalian Pastinya sangat Bermanfaat buat aku ya teman-teman Biar aku tahu Dimana Kesalahan aku Ataupun kekurangannya Biar aku tahu ya teman-teman Oke sekarang dilanjut Nah ini aku susun dulu Untuk Gelas mangkuk Aku taruh di kitchen set ya teman-teman Nah itu teman-teman bisa lihat ya Itu di meja dapur itu Itu ada macam-macam disitu ya teman-teman Jadi nanti Rencananya Nasi itu mau aku angetin Nah itu juga aku lagi Masak air ya teman-teman Karena termos aku Udah gak ada airnya Jadi aku masak air panas dulu Oke sekarang dilanjut ya Nah ini aku udah pulang belanja nih teman-teman Tadi aku belanja Aku beli ayam Aku beli setengah aja ya teman-teman Jadi aku kalau beli ayam itu Gak pernah Lebih dari setengah kilo ya teman-teman Untuk setengah kilonya Ini hanya Hanya berapa ya tadi 20 ribu teman-teman Kayaknya di Apa di rumahku itu Ayam lagi Apalagi naik lagi ya Kalau di tempat kalian Gimana nih Untuk harga ayamnya Boleh komen-komen ya Nah ini aku cuci lagi ya teman-teman Oke buat cuci Apa namanya cuci Ayamnya Tadi udah aku bersihin semua Jadi sekarang tinggal aku gilas ulang ya Oke sekarang dilanjut lagi teman-teman Nah ini juga aku beli basho Aku beli basho Di tempat langganan aku Ini aku beli 5 ribu Ini yang Langganan aku ini Baru jualan lagi ya teman-teman Kalau gak salah itu Ada sekitar 2 minggu Dia itu gak jualan Pulang kampung Jadi aku gak pernah Beli basho Nah pas tadi aku pagi belanja Kebenaran dia itu jualan Jadi aku langsung beli Terus aku ada kepikiran Mau bikin Apa namanya Tumis Apa tumis buncis Aku campur basho aja Oke Untuk Motongin basho nya Tadi udah selesai ya teman-teman Sekarang tinggal dilanjut nih Aku mau potong-potongin buncisnya Kalau Apa namanya Basho itu Masih sama 5 ribu Terus juga aku beli buncis Aku beli 2 ribu aja teman-teman Aku gak beli banyak Dan buat teman-teman Yang sudah menonton video aku Tapi gak komen Aku ucapkan terima kasih Dan sekali lagi Aku ucapkan Banyak-banyak terima kasih Buat semuanya Buat kehadiran Dan dukungannya Nah ini untuk Motongin buncisnya Aku skip aja ya teman-teman Oke Nah ini teman-teman Ini nasi yang tadi udah aku angetin ya Jadi ini Nasi kemarin sore Yang aku masak Tadinya mau aku angetin Sekalian aku masak nasi Tapi pas aku pikir-pikir Karena masih banyak Jadinya aku gak jadi Buat masak nasinya Jadi tadi aku angetin Di kompor aja Jadi pas aku angetinnya Gak aku rekod ya teman-teman Nah kan teman-teman bisa lihat ya Itu masih ngebul nasinya Ini aku pakai Apa namanya Tempat saringan Kelapa ya teman-teman Jadi aku Kalau buat di kompor Aku pakai Saringan ini aja ya teman-teman Biar gak Apa namanya Biar rapi aja ya Di pancinya Biar gak terlalu Banyak nasi Jadi aku pakai Apa namanya Saringan Kelapa Oke dilanjut ya teman-teman Sekarang aku Nyalain kompor Nah ini teman-teman Ini aku cemplungin ayamnya ya Tadi itu Air panasnya Udah aku Tuang ke termo Cuman gak aku rekod ya teman-teman Nah ini aku pakai Bumbu raci krempah ya teman-teman Ayam goreng krempah Maaf ya teman-teman Kalau aku ngomongnya Agak Belepotan ya Harap maklum ya teman-teman Aku tuh kalau Lagi Dabing itu Kadang suka Bingung ya Mau ngomong apa Kadang juga Kalau ngomong suka Belepotan Atau suka Salah kata Jadi sekali lagi Mohon maaf ya Dan semoga Teman-teman semua Tetap enjoy Dengan videonya Oke dilanjut lagi ya teman-teman Nah ini Airnya Apa bumbunya Aku aduk-aduk semua ya Biar merata Nah ini Aku tutup dulu ya teman-teman Untuk ungkep ayamnya Dilanjut lagi nih Sekarang aku mau Potong-potongin Bawang merah Bawang putih Nah untuk Potongin bawang merah Bawang putihnya Tadi aku sekip aja Gak sampai selesai Nah ini juga Aku nyalain kompor Terus ini Aku kasih minyak sayur Aku kasih sedikit aja ya teman-teman Oke ini langsung aku tumis aja ya teman-teman Bawang merah Bawang putihnya Jadi gak aku kasihin cabai Nanti aku kasih lada aja Nah ini Sambil nunggu Apa Warnanya kecoklatan Bawang merah Bawang putihnya Ini kompor sebelahnya Ayamnya Aku aduk-aduk lagi ya teman-teman Biar merata semua lagi Bumbunya Jadi aku itu Masak Dua macam aja ya teman-teman Tumis buncis Campur basuh Sama ayam goreng nanti Oke dilanjut lagi ya teman-teman Ini aku Ongseng-ongseng Bawang merah Bawang putihnya Nah itu juga tadi ada Suara-suara ya teman-teman Itu tadi ada Ada juga suaranya Sapira Terus juga tadi aku lagi Ngobrol Sama kakaknya Sapira Ya teman-teman Jadi Untuk suara aslinya Nggak kuselan ya Teman-teman Nggak apa-apa ya Oke sekarang Dilanjut lagi Ke videonya Nah ini Sudah masuk semua ya Buncis Terus juga basuh Nah ini Sekarang tinggal Diaduk-aduk Nah ini aku kasihin Kecap sedikit Aku kasihin Lada Ini aku kasih 2 sendok Terus aku kasihin Masako ayam Aku juga kasih 2 sendok Terus Sekarang tinggal aku Aduk-aduk lagi Jadi Masakan aku Sekali lagi ya teman-teman Masakan aku Nggak ada yang ribet Setiap harinya Kalau aku masak itu Yang gampang-gampang aja Nah ini yang terakhir Aku kasihin Gula pasir Sambil aku Aduk-aduk lagi Nah ini untuk Masak Kumis Buncisnya Sudah selesai Jadi kompornya Langsung aku matiin Oke Nah ini sekarang Tinggal aku Pindahin ke Piring ya teman-teman Aku tuang Jadi itu Aku Apa namanya Ada kuahnya sedikit ya teman-teman Jadi biar Nggak terlalu kering Nah ini Alhamdulillah Ini masakan aku yang pertama Sudah mateng Oke teman-teman Sekarang dilanjut ya Nah ini aku mau goreng Ayam ya Jadi sebelumnya Itu aku kasihin Tepung Aku kasih sedikit Sekarang tinggal aku Aduk-aduk Biar nanti goreng Ayamnya Nggak Beleduk-beleduk ya teman-teman Nggak meletok Maksud aku tu Biar Minyaknya Nggak kemana-mana Nah sekarang tinggal aku goreng dulu Ayamnya Jadi ayamnya Nggak semua aku goreng ya Jadi aku Aku sisain itu Tiga ya teman-teman Nah itu juga tadi Aku lagi Ngobrol lagi Sama kakaknya Sapira Lagi Ngobrolin masalah Pekerjaannya ya teman-teman Aduh waduh ini Amin mak Iya teman-awang Banyak Iya Maksudnya Belum ada panggilan gitu Nah jadi Seperti itu ya teman-teman Aku Kalau lagi Apa lagi Ngobrol sama Kakaknya Sapira Yang ngomongin Masalah pekerjaan Ataupun yang lainnya ya Oke teman-teman Nggak kerasa nih Aktifitas aku Sudah selesai Ayamnya juga Ayamnya juga Udah mateng jadi ini Tinggal aku angkat Sekali lagi ya Aku ucapkan terima kasih Buat semuanya Dan kalau ada Kekurangannya Maaf ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati selamat menikmati